Setelah saya selesai, kalian harus langsung hafal Jangan nanya-nanya lagi ya Pertama, perkembang biakan itu dibagi dua Yaitu generatif dan VG Tantin Generatif itu dengan perkawinan Berarti kalau tumbuhan, kawinnya dengan penyerbukan persarian biji Tapi kalau hewan dengan peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina Itu kalau pada hewan Bedanya generatif hewan dengan generatif tumbuhan Pokoknya dengan kawin aja kalau generatif Kalau generatif hewan, pakenya peleburan atau pembuahan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina Tetapi kalau pada tumbuhan, itu penyerbukan persarian polinasi terus biji Kalau dengan biji, ditanam bijinya berarti itu generatif Paham ya, bedanya generatif? Sekarang vegetatif Vegetatif itu perkembang biakan tak kawin Bagaimana? Dengan tumbuhan yang tak kawin, itu dengan vegetatif ada dua, dibagi dua Vegetatif alami sama vegetatif? Buat Vegetatif alami Vegetatif alami itu umbi dulu, umbi ada tiga Umbi lapis Umbi ada umbi Iya Berarti nanti pertanyaan pertama saya Terus dulu, pertanyaan pertama saya Pertanyaan pertama saya Perkembang biakan dibagi menjadi berapa? Berarti jawabannya Dua Apa? Generatif, generatif, generatif Nah itu ngomong sendiri Nomor dua Nanti saya akan tanya Generatif itu apa? Apa jawabannya? Dengan kawin Dengan kawin Kalau vegetatif, nomor tiga Pertanyaan nomor tiga Vegetatif itu apa? Sekarang Awin Itu udah nomor tiga ya Nomor empat Bedanya generatif hewan dengan generatif tumbuhan Generatif hewan itu berdasarkan pembuh Wahan Sekarang jantan ketemu dengan seklamin Ketina Kalau generatif tumbuhan itu dengan biji atau penyerbukan Pembuahan Paham Sekarang kita ke vegetatif Tadi vegetatif kan tak kawin ya Ada dua Alami dan Dua Dua Ada tumbuhan Kalau alami itu apa saja? Pertama tadi umbi Dengerin ya Ada berapakah yang alami ada Tujuh Harus ada tujuh Ada tujuh Umbi lapis Umbi akar Dengarkan dulu Umbi lapis Umbi akar Umbi batang Terpaket Sekarang berhubungan dengan akar Akar tinggal atau rizoma Geragih atau stolon Geragih itu Si batangnya itu menjalar di atas sana Itu geragih Terus tadi umbi akar Atau si buah yang bisa dimakannya Di dalam si akarnya itu Berarti rizoma atau akar tinggal Terus ada lagi setek Tapi kalau setek itu buatan apa alami? Buatan Alaminya apa dong? Kan setek itu kan biasanya dipakai buat tumbuhan Setek batang Setek itu kan buatan Alaminya apa? Tunas Tunas Adventif Adventif Satu lagi Satu lagi Spora Saya ulangi lagi ya Vegetatif alami Dengarkan Umbi lapis Umbi akar Umbi batang Rizoma Stolon Stolon itu sama dengan geragih Rizoma sama dengan akar Tinggal Tunas Tunas ada dua Tapi tunas adventif Sama tunas Dua-duanya sebutin Terakhir Spora Ya Saya sekali lagi ya Saya ulang ya Umbi batang Umbi lapis Umbi akar Rizoma Akar tinggal Stolon Stolon geragih Tunas Tunas adventif Sepora Ya Sekarang contohnya Contohnya Jadi kalau tadi disuruh sebutkan vegetatif alami Itu sebutin tuh tujuh-tujuhnya Sekarang sebutkan contoh-contoh vegetatif alami Mulai dari awal lagi Umbi lapis Berarti bawang merah Bawang bombay Bawang putih Tuh Umbi lapis Umbi akar Singkong Lobak Worte Umbi batang Umbi batang Berarti Umbi Ubi kayu Tahu Ubi Ubi yang berebus Terus Kentang Itu juga Umbi Umbi batang Kentang Sama Ubi Ubi jalan Itu Ubi batang Terus yang selanjutnya adalah Stolon Atau geragih Arbe Stroberi Rumput Teki Arbe Stroberi Rumput Teki Terus Selanjutnya Apalagi Rizomadu Atau akar tinggal Itu mah yang biasa buat masak Ada lengkuas Ada kunyit Ada jahe Kita sepertinya itu Terus Selanjutnya Tunas Tunas biasa Itu biasanya pisang dan bambu Tunas yang biasa Tapi Tunas adventif Tunasnya Yang ditanam adalah Iya Adalah daunnya Berarti Cocor bebek Sama begonia Tunas adventif Cocor bebek Dan tumbuhan begonia Tapi tunas biasa Pisang dan Bambu Selanjutnya Spora Spora itu Paku-pakuan Tumbuhan paku Suplir Kayak gitu Terus sama lumut Tumbuhan lumut-lumut Jenis-jenis lumut Lumut hati Lumut daun Lumut Paku-paku Ekor kuda Suplir Nah itu semua Dengan spora Paham? Oke Sekarang kita ke Vegetatif Tapi hewan Tadi vegetatif alaminya Sekarang vegetatif Tapi Hewan 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 Vegetatifnya Fragment Tasi Contoh fragmentasi tuh Ini satu Satu hewan nih Si cacing pipih Badannya dipotong Tiga Dipotong tiga Si ini kepalanya Si ini badan tengah Ini Ekornya ya Istilahnya Kepalanya berarti dia Nggak punya badan Nggak punya ekor Dia misah sendiri Nanti dia tumbuh Ke bawah badan Sama ekornya Terus si badan Misa sendiri nih Dia tumbuh kepala Tumbuh bawah Si ekor Misa sendiri Tumbuh badan Tumbuh kepala Itu namanya fragmentasi Paham? Dia Yang Dipotong-potong bagian tubuhnya Tapi bagian tubuh lainnya Nggak mati Dia ada lagi Jadi satu Jadi tiga Fragment Tasi Contohnya apa? Cacing Pipi Kalau tunas Tadi tunas Tunas kan ada dua ya Kalau tumbuhan ya Tunas agratif Sama tunas biasa Tunas di hewan juga ada Namanya hidra Tulisannya H-Y-D-R-A Hidra Hidra Itu misalnya Ini batang Ini ada 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 Kayak Tunas kecil Ntar dia Seut muncul Seut muncul Gitu dia muncul Nanti dia lepas Kalau dia udah Anaknya baru Gitu Dari si tumbuhan Awalnya Seinduknya Itu namanya Tumbuhan Eh namanya Hewannya Namanya hidra Pake tuh Nah Spahal Terus Vegetatif selanjutnya Apalagi Membelah diri Kalau membelah diri Beda sama fragmentasi Membelah diri Macap Membelah 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 Udah Nggak tumbuh Bawahnya Atasnya Gitu Kalau fragmentasi Kan tumbuh Kalau dia Nggak Nih Bakteri Misalnya Bakteri Pakai Mikroskop Kelihatan Terus dia Membelah sedikit 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 Jadi anaknya bojok Satu bakteri Bisa jadi ribuan Bakteri baru Itu Tapi nggak tumbuh Kayak sih fragmentasi Bedanya Yang pakai Membelah diri Apa Paramesium Euglena Terus Bakteri Apalagi Pokoknya Semua jenis Amuba Itu namanya Itu namanya Membelah diri Oke Sekarang Generatif Generatif Pada hewan Ada tiga O Vipar Kalau O Berarti ada Buletnya Berarti dia Bertelur Saja Vipar Nggak ada O Berarti dia Melahirkan O Vipar Berarti dia Bertelur Juga Melahirkan Juga Contohnya Sudah tahu kan Contoh-contohnya O Vipar Oke Ditulis dulu Apa yang akan Kalian omongi Nomor satu Nomor satu Tadi Perkembang Biarkan Dibagi Menjadi Titik-titik Nah itu Kamu omongi Sendiri Berkembang Biarkan Dibagi Menjadi Titik-titik Kamu omongi Sendiri Nomor dua Kemal Biarkan Menjadi Titik-titik Sudah Nomor dua Bedanya Generatif Hewan Dan Generatif Tumbuhan Bedanya Generatif Hewan Dengan Generatif Pada Tumbuhan Hewan Dengan Generatif Pada Tumbuhan Sudah Sekarang Nomor 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 tiga Bedanya Vegetatif Alami Dengan Vegetatif Buatan Dengan Vegetatif Alami Itu Tumbuhnya Tidak Dengan Bantuan Manusia Kalau Vegetatif Buatan Dengan Bantuan Manusia Itu Bedanya Apa bedanya Vegetatif Alami Dan Buatan Perkembang Biakannya Bu Kalau Alami Dengan Tidak Dengan Bantuan Manusia Kalau Buatan Dengan Bantuan Manusia Jadi Bedanya Vegetatif Alami Dengan Vegetatif Buatan Udah Nomor Berapa Empat Nomor Lima Eh Nomor Empat Vegetatif Alami Ada Tujuh Sebutkan Vegetatif Alami Pada Tumbuhan Ya Vegetatif Alami Tumbuhan Ada Tujuh Sebutin Terus Nomor 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 Berikan Contoh Vegetatif Alami Yang Tujuh Tadi Yang Tujuh Tadi Kasih Contohnya Tujuh Vegetatif Alami Dengan Contohnya Nulisnya Tujuh Vegetatif Alami Dengan Contohnya Terus Yang Ke Enam Tiga Vegetatif Pada Hewan Tiga Vegetatif Pada Hewan Dan Contohnya Gita Tepada Hewan Dan Contoh Nya Udah Berapa Udah Enam Udah Udah Tiga Generatif Hewan Tadi Tiga Generatif Hewan Yang Ada O-nya Tiga Generatif Hewan Dan Contohnya Tiga Generatif Hewan Dan Contohnya Sudah Itu Saja Jadi Kalian Ngomong Sendiri Nanti Boeka Menilai Oh Yang Ini Lupa Yang Ini Dia Ini Gitu Ya Paham Kalau Lengkap Seperti Bu Dewi Paling Enggak Satu Vegetatif Dua Contoh Minimal Dua Misalkan Kamu Ngomong Umbi Lapis Kamu Sebutin Dua Kamu Bilang Tunas Adventif Dua Begonia Cocor Bebek Harus Dua Minimal Setiap Contoh Harus Duh Of Vipar Harus Dua Of Vipar Harus Dua Paham Kalau Hiu Apa Hiu Apa Hiu Masuk Golongan Ikan Of Vipar Kalau Paus Paus Mamalia Paus Vipar Kalau Lumba Lumba Mamalia Berarti Apa Vipar Ada Hewan Yang Bertelur Tapi Dinyusuin Kan Biasanya Yang Bertelur Gak Mungkin Nyusuin Coba Ayam Nyusuin Gak Ayam Bebek Hewan Bertelur Tapi Dinyusuin Ada Satu Namanya Platypus Platypus Mulutnya Kayak Bebek Tapi Lebar Badannya Berbulu Nanti Cari Di Internet Gambar Platypus Dia Bertelur Tapi Dia Bertelur Tapi Dia Suka Ada Keluar Silahkan Dihafalkan Kalau Sudah Hafal Langsung Store Sama Bu Eka Ntar Boleh pulang Oke Tampai Tampai